Di tengah imbauan tetap berada di rumah ratusan warga yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK terpaksa mendatangi kantor di senaker Kota Semarang demi mengurus kartu prakerja. Meski pengurusan kartu prakerja dibuka secara online, sejumlah warga mengaku kesulitan mengakses website pendaftaran tersebut. Kantor dinas tenaga kerja Kota Semarang, Jawa Tengah lebih ramai dari hari biasa. Ratusan warga yang terkena PHK terpaksa mengantri untuk mendaftar kartu prakerja. Pengurusan kartu prakerja sebenarnya dibuka secara online, namun masih banyak warga yang mengaku kesulitan untuk mengakses website pendaftaran. Kalian kan nggak bisa online, terus saya datang ke sini, minta panduan di sini, katanya suruh ke disnaker. Terus ini saya pakainya kartunya kayak gini, nggak bisa. Kepala disnaker Kota Semarang mengakui setiap harinya masih ada sekitar 100 pencari kerja yang datang untuk berkonsultasi ke petugas. Sementara total pendaftar yang berdata telah mencapai 4.000 orang. Bagi yang belum bisa mendaftar secara online, kami menyiapkan kontor teman-teman untuk membantu mendaftarkan lewat online. Di sini ada dua posisi, satu orang yang di PHK, yang satunya adalah orang pencari kerja. Dua-duanya harapannya adalah untuk mengurus kartu prakerja. Hingga saat ini, pendaftaran kartu prakerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah mencapai 4.000 orang. Namun belum diputuskan berapa kuota penerimaan pendaftaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan.